Intro Selamat datang di channel Dekal 8000 Kembali bersama Surya disini Jadi hari ini kita akan ngebahas Mengenai gadget ya Gadget untuk ngevlog Jadi depan saya ini sudah ada Sebuah gopro hero Black yang 9 Beserta media modnya Dan disebelah sini ada MiG adapter 3.5mm Dari gopro juga Ini ada MiG MiG udah custom ya Kabelnya udah pendek Ini biasanya dipakai untuk ngevlog Jadi Pertanyaannya seperti ini Kemarin ada yang masuk ke kolom komentar Bli Kalau gak pakai media mod Untuk eksternalnya gimana caranya Jadi gini Pada saat GoPro Hero 9 yang pertama kali keluar Dia memang tidak bisa Dipasangkan dengan MiG adapter 3.5mm Kayak ini Ini gak bisa Karena belum ada update software saat itu Maka dari itu Satu-satunya cara untuk Menggunakan MiG eksternal Hanya dengan menggunakan media mod Ini kawan-kawan Ini kebetulan lagi sedang nyantol Di gopro nya Kalau dilepas seperti ini bentuknya Wah Susah juga ya Kayak gini bentuknya Kayak rangka gitu ya Rumahannya kayak gitu Ini gopro nya Karena udah dibuka door nya Ya Nah karena berhubung Belum bisa Jadi terpaksa pilihan satu-satunya Adalah menggunakan Media mod Jadi di media mod ini Dia sudah ada MiG eksternal juga Ya Ada MiG eksternal disini Ini ada ininya ada busanya juga sih Formnya cuma saya simpen Terus disini juga ada Cold shoe nya Disini satu Dan disini satu Dua Ya Seperti itu Dan Jeleknya Kalau sudah menggunakan dari Si Apa namanya ini Media mod ini Otomatis GoPro Hero 9 ini Tidak akan waterproof lagi Ya Jadi jangan pernah dipakai Untuk berenang ke Kolam renang Nyelem itu jangan Pasti akan Tewas Sebentar ini ya Si GoPro Hero 9 nya Ya Terus kalau nge-vlog Gimana dong dong beli Selama kemarin belum ada Update-an terbaru Software nya itu Ya nge-vlog mau gak mau Pilihannya Pake media mod ini Karena di media mod belakangnya itu Itu ada colokan untuk MiG eksternal nya Dari sebelah sininya Ya Begitu Nah sebenarnya kalau gak pake MiG eksternal nya pun Ini sudah ada MiG nya juga Sudah ada MiG eksternal nya juga Cuman Saya sudah sempat bikin Video perbandingannya Link nya ada di atas sana Ya Cuman memang kurang Hasilnya kurang bagus ya Dibandingkan dengan Kita benar-benar pake MiG eksternal beneran Nah pertanyaan nya adalah Setelah di update software Dan ternyata Si MiG Apa namanya ini Ini lah istilahnya Si colokan MiG eksternal nya ini Colokan untuk MiG eksternal Si GoPro ini Ternyata sekarang sudah bisa digunakan Nah oke sekarang Saatnya kita mengetes Ya kan Mana lebih bagus suaranya Antara Media mod ini Ya Tentu dengan tambahan MiG eksternal ini ya Nah ini kita sekalian udah compare Sama MiG nya ini juga Dengan si Ini Ya Dengan si MiG Apa istilahnya ini Ya colokan untuk MiG eksternal ini lah ya Karena dari sisi harga Ini kemarin saya lihat sekitar 1,2 Sekitar 1,3 Yang ini Saya gak tau berapa harga di Indonesia Kemarin saya beli ini Dari eBay Sekitar 110 US Sekitar 110 US 1,6 1,7 lah ya Gak tau kan di Indonesia sekarang Berapa harga Kalau udah ada yang jual Saya gak tau Oke sekarang kita langsung aja Tes Saya gak tau nih Hasilnya Nanti akan seperti apa Jadi kita tes aja ya Sebenarnya kita masukin aja dulu nih Ke rumahnya Pastikan dia klik Cek like Sekarang kita coba Rekam Kita coba rekam Oke Oke Tes percobaan Satu Ya menggunakan GoPro Hero 9 Dengan menggunakan Mix eksternal bawaan Dari GoPro Hero 9 Tes 1,2,3 1,2,3 Oke ini tampilan dari belakang ya Coba kita lihat dari depannya Ini menggunakan Mix eksternal Bawaan dari GoPro Hero 9 Tes 1,2,3 1,2,3 Oke Sudah ya Sekarang Kita coba pakai Mix eksternal yang ini Bawaan yang di luar ini Terlalu gak nyam Aku cuman Teste 1,2,3 1,2,3 Ini adalah Bawaan dari Mix eksternal Yang saya colokkan ke Media Mode GoPro Hero 9 Kedengeran ya Kurang lebih seperti ini bunyinya ya Sekarang kita coba Menggunakan si Gini Colokannya ini Satu lagi ya Oke Ini saya matikan dulu Oke Power mati Kita buka dulu rumahnya Kita buka rumahnya Oke Nah Berhubung Kawan-kawan Kalau mau menggunakan Si colokan Si make ini nanti Ya Yang 3,5 ini Ini kan harus masuk ke Type C nya si GoPro Jadi Mau tidak mau Di bagian Door nya Door baterai nya Si GoPro Hero 9 Terus dibelikan Yang versi aftermarket ya Yang sudah ada bolongan Untuk ininya Itu harga di pasaran Sekitar Rp150.000-Rp200.000 Jadi kalau ditambah ini Satu dua Satu tiga Mungkin sekitar Satu setengahan lah Kurang lebih jatuhnya ya Kita coba sekarang Tinggal dicolok aja ke sini Colok Lalu si make ini Kita masukkan ke sini Lalu kita Ceklek Sekarang kita tes ya Tes tes Satu dua tiga Satu dua tiga Ini adalah hasil suara Menggunakan Colokan Ya Dari GoPro Tiga setengah Milimeter Nah Supaya lebih Abdul lagi Kali ini Akan saya Coba Ini menggunakan Mic internal Dari GoPro Hero 9 Seperti ini bunyinya Tes tes Satu dua tiga Satu dua tiga Seperti itu bunyinya Ya Oke Kalau sudah saya matikan lagi Jadi saya rasa Demikian saja dulu Video Singkat Banyak juga ya 8 menitan ya 8 menitan Video 8 menitan Kita ngebahas Masalah mengenai Mana lebih bagus suaranya Menggunakan media mode Atau menggunakan Si colokan Mic nya GoPro Untuk eksternal ini ya Karena dari sisi harga Gak jauh beda Cuman dari Sisi barangnya Ini beda banget Satu cuman segini Ini satu segini Ya Oke Terima kasih sudah menonton Channel Deka 8000 Kita ketemu lagi nanti Di video mendatang Thank you Have a next day Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax